Kami akan ajak Anda menuju istana Presiden di Jakarta. Saudara terlihat Uskup dan juga Kardinal sudah berada di ruangan bersama juga dengan delegasi dan juga para pejabat serta tamu undangan. Karena sebentar lagi saudara dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja katolik dan juga pemimpin tertinggi dari umat katolik sedunia serta pemimpin dari negara Fatikan ini akan menemui Presiden Joko Widodo di istana. Nah menarik sekali kita melihat bagaimana kemarin bersahajanya Paus Franciscus saat tiba di Indonesia dan menuju kedutaan besar Fatikan di Jakarta untuk bermalam. Paus Franciscus kita lihat datang ke Indonesia ini tentu saja membawa pesan atau membawa misi perdamaian bagi dunia dan bagaimana pengaruhnya untuk Indonesia yang multikultural. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber akan hadir nanti bergabung ke studio Direktur Wahid Institut Bayeni Wahid. Kemudian secara daring kita sudah terhubung bersama dengan guru besar politik internasional dari Universitas Pelita Harapan sudah ada Pak Alexius Jemadu. Selamat pagi Pak Alexius. Selamat pagi Adis Tih. Ya Pak Alexius ini kan merupakan kunjungan yang ditunggu-tunggu tidak hanya bagi umat katolik tapi juga hampir seluruh warga Indonesia ya. Karena kita tahu Paus Franciscus ini merupakan pemimpin tertinggi katolik sedunia selain itu juga membawa misi perdamaian. Kita tahu hubungan Indonesia dan Fatikan ini sudah terjalin sejak tahun 1950. Mungkin banyak yang belum memahami sebenarnya hubungan Indonesia dan Fatikan selama ini seperti apa Pak Alexius? Ya hubungan Indonesia dan Fatikan selama ini berjalan sangat baik karena Indonesia dilihat sebagai satu contoh negara di mana keberagaman itu bisa diorganisasikan di dalam satu kerangka demokrasi. Jadi ada penerimaan terhadap keberagaman dan ada penerimaan demokrasi yang luas di Indonesia di dalam era reformasi ini. Dan ini contoh yang menarik bagi Fatikan. Di dalam hubungan internasional kalau keunikan suatu negara seperti Indonesia punya keragaman ya yang bisa berjalan dengan damai di dalam kerangka politik demokrasi. Itu adalah satu kekuatan lunak, satu soft power, satu power of attraction, daya persona suatu bangsa ya di mata Fatikan. Sehingga Fatikan melihat bahwa Indonesia ini satu contoh negara di mana persaudaraan itu melintasi berbagai perbedaan. Agama, suku, bahasa, daerah. Nah itu bisa dikelola secara damai. Dan ini studi yang sangat menarik bagi Fatikan. Dalam rangka melihat bahwa perdamaian dan persaudaraan itu adalah sesuatu yang mungkin untuk bisa diwujudkan di dalam satu masyarakat. Dan Indonesia lah contohnya. Nah karena itu kunjungan Paus ini merupakan afirmasi terhadap apa yang Indonesia sudah dilakukan, sudah lakukan di dalam kerangka Pancasila. Kemanusiaan yang universal. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang golongan. Tapi semua persaudaraan umat manusia. Dan kita tahu bahwa Paus Franciscus ini sangat menekankan persaudaraan umat manusia yang universal itu demi perdamaian dunia. Begitu Adisting. Oke, jadi ada beberapa ketertarikan yang menjadikan kemudian Paus Franciscus ini berkunjung ke Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang dikunjungi ya. Salah satunya tadi bisa dikatakan bentuk toleransi beragama kita di Indonesia termasuk juga proses demokrasi begitu ya. Kita akan ajak Anda dulu melihat bagaimana Paus Franciscus baru saja keluar dari kedutaan besar Fatikan dan akan bergerak menuju ke istana kepresidenan Jakarta. Saudara dan kita melihat dengan menggunakan mobil berwarna putih SUV ini Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja katolik dan juga umat katolik sedunia ini menyapa warga yang sudah menunggu sejak lama untuk melihat secara langsung bagaimana kesahajaan dari Paus Franciscus yang saat ini berkunjung ke Indonesia dan akan menemui Presiden Joko Widodo. Saudara kita akan melihat inilah situasi terkininya di mana Paus Franciscus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo menuju perjalanan ke istana Presiden. Saudara ada yang menarik di sini karena tadi disebutkan hubungan Indonesia dan juga Fatikan ini sudah terjadi sejak tahun 1950 begitu ya. Sambil kita ngobrol lagi ya Pak Alexius ya kita berbincang lagi. Pak Alexius ini kan kalau kita lihat begitu ya jadi bentuk kerjasama apa yang selama ini sudah dijalin oleh Indonesia dan juga Fatikan selama Fatikan ini apa ya bisa dikatakan mengakui kemerdekaan Indonesia? Ya kalau kita lihat ini kan sejarah panjang hubungan Indonesia-Fatikan ini ada tiga kali kunjungan Paus ya. Tahun 1970 Paus Paulus ke-6, tahun 1989 Yohanes Paulus ke-2, dan 2024 ini Paus Franciscus. Nah tentu saja di dalam hubungan yang panjang ini ada pasang surutnya ya. Misalnya ketika kita masih di era Orde Baru, kita ada masalah di Timur-Timur ya. Waktu itu ada masalah terkait hak asasi manusia. Tapi itu kan sudah masa lalu ya. Saat ini kita lebih fokus pada natur hubungan kedua, kedua negara ya. Kedua entitas politik ini berjalan baik karena demokrasi yang berkembang di Indonesia. Interfaith dialog juga yang berjalan. Saya kira itu bidang yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Karena Indonesia memproyeksikan dirinya ke luar negeri itu sebagai kekuatan konstruktif. Kekuatan yang membawa perdamaian. Kekuatan yang menjembatani berbagai perbedaan atau keragaman di dalam politik global. Nah karena itu kunjungan PAUS ini menjadi afirmasi terhadap kredensial kita itu, portofolio kita. Di dalam diplomasi sebagai apa? Bridge builder. Kekuatan moderat. Mempertemukan berbagai kutub. Kutub yang bertikai, berkonflik. Bahwasannya kita bisa membangun satu persaudaran global. Terlepas dari keragaman, ideologi, agama, etnis, suku, bahasa. Semua keragaman itu tidak menjadi halangan untuk membangun kerukunan. Untuk membangun perdamaian. Menjadi persaudaran universal yang menjadi tekanan di dalam kepemimpinan dari PAUS Franciscus. Begitu Adiste. Oke, kita akan ajak Anda dan juga para pemirsa Kompas TV ini ada di kawasan Gambir. Kita akan melihat bagaimana PAUS Franciscus nanti akan melintasi kawasan Gambir dari Kedutaan Besar Fatikan menuju ke Istana Presidenan Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. Saudara, sebelumnya Saudara, PAUS Franciscus ini kita tahu sudah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten hari Selasa kemarin. Dan bermalam di Kedutaan Besar Fatikan, di mana hari ini Saudara, PAUS Franciscus punya agenda untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saudara, ada beberapa hal yang tentu saja nanti akan dijalin lebih erat kerjasama dari kedua negara Indonesia dan juga Fatikan Saudara, di mana ini kita lihat pengamanan sudah mulai disiagakan, di mana antusiasme warga ini begitu besar sekali kalau kita lihat, banyak sekali ternyata tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV di lapangan, bahkan ketika bertanya bahwa warga ingin sekali melihat bagaimana secara langsung sosok dari PAUS Franciscus yang punya kesederhanaan dan juga kesahajaan saat berkunjung ke Indonesia, Saudara. Tanpa menggunakan mobil mewah, PAUS Franciscus menggunakan mobil SUV berwarna putih, Saudara. Kita akan melihat bagaimana nanti sosok PAUS Franciscus akan menyapa warga yang sudah menunggu sejak pagi tadi untuk melihat secara langsung PAUS Franciscus. Kita akan melihat, ini dia. Oke, ini dia. Kita akan melihat sosok PAUS Franciscus yang sangat sederhana dan juga bersahaja, bahkan duduk di depan, di samping pengemudi, di mana dengan menggunakan kendaraan SUV berwarna putih menyapa warga yang sudah sedari pagi, Saudara, bahkan dari luar kota untuk menunggu menyaksikan sosok PAUS Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja katolik ataupun pemimpin tertinggi umat katolik sedunia, Saudara, yang saat ini berkunjung ke Indonesia, Saudara. Sementara di Istana Negara kita akan melihat bagaimana situasinya, ini dia situasinya di Istana Merdeka, di mana ada 500 anak yang sudah akan siap menyambut PAUS Franciscus, Saudara.